Hai guys, kembali bersama saya Renatan Hari ini saya lagi belajar bahasa Ibrani Dikasih tugas sama dosen, disuruh nulis Lima kali, gak boleh salah Gak boleh jemret, cemot Dan kalau nulis itu harus sekali tarikan Kalau sampai diulang, itu harus keramas katanya Lah mau keramas berapa kali, gak latihan Jadi akhirnya saya sudah latihan dulu Supaya ini apa namanya itu, bagus Ini aja masih karena bloborannya Ini, spidolnya agak melebar gitu Gak apa-apa ya Jadi ini ada, harus hafal katanya Nanti ada ujiannya juga ya Ini alef bentuknya, kayak gini nulisnya Lalu ini bet Lalu gimet Dalet Lalu ini he Disini ada celahnya Lalu wow Zain Ket Yang ini tet Lalu ini yod Ya kan Lalu ini ada kaf Lamet Mem Nun Samet Ayin T Lalu ini cadet Lalu ini cadet Lalu ini cadet Kof Rest Shin Dan Tao Ini masih dasarnya Nanti ada yang Disini ini ada titiknya Kalau di kiri itu Shin Kalau di kanan itu Shin Bacanya itu loh Shin sama Shin Nanti ada yang tekanannya itu masih belum Tapi paling hari ini aku udah hafal Dan berhasil menuliskannya dengan rapi Dan ini nanti tugas untuk dikumpul Jadi harus dilipat yang rapi Di kertas Miligraf yang Untuk nulis mandarin Lu biasanya ya Saya sambung-sambung Menjadi satu Itulah Indonesia Enggak Itulah Ibrani Lalu karena mungkin kebanyakan latihan Nulis huruf Ibrani Lihat entah Tulisan saya akhirnya jadi Kotak-kotak Semua Enggak Bapak Wes ya Yang penting tugas Sudah diselesaikan Mission complete Dan hari ini akan dikumpul Doain ya Aku bisa menyelesaikan Kelas Ibraniku Dengan baik Supaya Lebih pinter Oke guys Thank you for watching Buat kalian yang tertarik Belajar Ibrani Mungkin Ini sedikit menolong ya Dan hope you like it Jangan lupa subscribe See you on my next tugas Maybe Ya Oke enjoy For now And God bless you Bye-bye